Cara melakukan diet kopi untuk menurunkan berat badan, agar Anda bisa berhasil turun 10 kg dalam 30 hari, dan sudah terbukti membantu ribuan orang mendapatkan bodi langsing yang mereka impikan. Minum secangkir kopi untuk memulai hari, sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari data International Chauvet Foundation, yang menunjukkan bahwa negara ini termasuk ke dalam 10 besar negara dengan konsumsi kopi tertinggi di dunia. Tidak hanya karena rasanya yang nikmat, alasan kopi menjadi minuman favorit tentu saja karena minuman yang ditemukan bangsa Eutopia pada 1000 tahun sebelum masehi itu terbukti memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Ngomong-ngomong soal manfaat kopi, ternyata salah satu manfaat kopi adalah dapat digunakan untuk diet menurunkan berat badan. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan khusus, mulai dari jenis kopinya, waktu minumnya, sampai cara penyajiannya. Karena itu, di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara menggunakan kopi untuk diet menurunkan berat badan, agar Anda berhasil turun berat badan 10 kg dalam waktu 30 hari, yang sudah terbukti membantu ribuan orang mendapatkan bodi langsing yang mereka impikan. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton, bantu kami membangun channel Kronos Media, dengan cara like dan subscribe. Cara Kopi Menurunkan Berat Badan Bukti ilmiah bahwa kopi bisa digunakan dalam diet untuk menurunkan berat badan pernah dipublikasikan oleh jurnal Nutrients. Lewat studi yang dilakukan di Eropa, Asia, dan Amerika, para peneliti menemukan bahwa konsumsi kopi bisa membantu menurunkan ukuran jaringan lemak di tubuh, dan berdampak pada penurunan berat badan. Dalam penjelasannya, para peneliti mengatakan bahwa efek kopi dalam menurunkan berat badan bisa terjadi karena zat aktif dalam kopi seperti asam klogenat, trigonelin, dan magnesium, dapat mengontrol napsu makan. Anda jadi tidak mudah lapar, sehingga terhindar dari over-eating yang terbukti sahih dapat menyebabkan obesitas. Selain itu, kopi juga mengandung kafein yang sangat berperan dalam menurunkan berat badan. Kafein akan menghancurkan lemak lewat stimulasi sistem saraf simpatetik, meningkatkan metabolisme tubuh, serta meningkatkan proses pembakaran lemak menjadi energi. Jenis kopi untuk diet Cara diet dengan kopi dipopulerkan oleh Dr. Bob Arnold, melalui bukunya yang berjudul The Coffee Lovers Diet, yang terinspirasi dari kehidupan penduduk di Pulau Ikaria, Yunani. Menurut Dr. Arnold, tidak semua jenis kopi efektif digunakan untuk diet menurunkan berat badan. Karena itu, dia menyarankan penggunaan kopi dengan tingkatan roasting ringan. Alasannya, karena dengan pemanggangan ringan maka kopi cenderung memiliki antioksidan polifenol yang jauh lebih banyak dibanding kopi dengan pemanggangan medium atau dar. Lebih jauh, Dr. Arnold menyarankan penggunaan kopi organik, agar Anda terhindar dari pestisida dan zat kimia yang dipakai dalam perawatan kopi. Tak masalah apakah kopi jenis Arabica atau Robusta, yang penting sebaiknya Anda meroasting dan menggilingnya sendiri. Waktu terbaik minum kopi Jika digunakan sebagai gaya hidup, maka tak ada masalah Anda mau minum kopi kapanpun dan dimanapun Anda mau. Tapi ketika digunakan untuk diet menurunkan berat badan, maka waktu terbaik untuk minum kopi adalah pagi hari sebelum berolahraga, dan dalam kondisi perut kosong. Sebagaimana diketahui, kafein dalam kopi dapat meningkatkan metabolisme dan memecah jaringan lemak yang menempel di badan. Dengan masuknya makanan saat metabolisme sedang meningkat, maka tubuh akan lebih memilih makanan dibanding lemak badan, untuk diubah jadi energi. Itu artinya, minum kopi dibarengi dengan makan di pagi hari sebelum berolahraga tidak akan mengurangi lemak badan, dan tidak dapat menurunkan berat badan. Cara penyajian kopi untuk diet Penting untuk diperhatikan, manfaat kopi untuk diet dalam sejumlah penelitian ilmiah yang kita bahas adalah kopi hitam tanpa penambahan gula dan krimer. Jika Anda tidak bisa terpisah dari rasa manis, Anda bisa mengganti gula dengan pemanis tanpa kalori, seperti sukralosa atau stevia. Sementara untuk menghadirkan rasa krimi namun tidak mengganggu diet, Anda bisa menambahkan MCT powder seperti fat activator. Fat activator adalah lemak baik dengan rantai yang lebih pendek, yang selain memberikan rasa krimi layaknya krimer, juga dapat memberikan tenaga secara instan saat Anda berolahraga dalam kondisi perut kosong. Tidak hanya itu, MCT dalam fat activator terkenal memiliki manfaat untuk membantu mengoptimalkan pembakaran lemak badan menjadi energi, sehingga lemak badan Anda akan banyak berkurang, dan berat badan Anda akan turun secara optimal. Nah itulah cara menggunakan kopi untuk diet menurunkan berat badan, agar Anda berhasil turun berat badan 10 kg dalam waktu 30 hari, yang sudah terbukti membantu ribuan orang mendapatkan bodi langsing yang mereka impikan. Bantu share video ini bermanfaat ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Fat activator Pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan Pengganti sarapan Pengganti sarapan Pengganti sarapan Pengganti sarapan Pengganti sarapan Pengganti sarapan